Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala Yang saya hormati senior partner Dinar Standard German Indonesia Halal Lifestyle Center Kepala Badan Penyelenggaraan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia CEO Tamrin Siti Tamu undangan dan hadirin yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita pada hari ini, sore ini Hadir pada acara peluncuran The State of the Global Economy Report 2022 yang penting ini Hadirin sekalian Memperhatikan laporan dari SJE 2022 Indonesia tercatat kembali Meraih peringkat 4 global islamic Ekonomi indikator secara keseluruhan Ekonomi indikator secara keseluruhan Capian ini ditopang oleh sektor-sektor halal Unggulan yang tetap tumbuh di tengah desakan pandemi Salah satu yang mengembirakan adalah sektor makanan halal Yang naik ke peringkat 2 Dan jika diperhatikan datanya Terjadi peningkatan ekspor makanan halal Indonesia ke negara-negara OKI Begitu pula Kodifikasi ekspor produk halal Yang terintegrasi Diakui sebagai inovasi Yang mendongkrak Peringkat sektor ini Sektor makanan halal menarik untuk dicermati Karena dunia saat ini menghadapi persoalan yang sama Yaitu keamanan pangan Inflasi harga dan gangguan rantai pasok Akibat krisis iklim maupun kondisi geopolitik Justru ini membuka peluang peningkatan perdagangan interauki Investasi pada riset dan inovasi teknologi pangan Hingga digitalisasi sistem ketelusuran halal Demikian pula capaian Indonesia pada sektor makanan halal Juga membawa pesan kuat Bahwa kita memiliki modal Dan potensi besar Utamanya untuk wujudkan cita-cita Indonesia Sebagai pusat produsen halal dunia Hanya saja perlu terobosan-terobosan baru yang konkret dan implementatif Oleh karena itu saya ingin memanfaatkan kesempatan yang baik ini Untuk menegaskan kembali bahwa pekerjaan besar kita ini menuntut keterlibatan seluruh sektor Dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Untuk saling menyangga dan bekerja sama Sebagai prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun dalam Islam Atau seperti bunyi ayat Kalbunyanil wahid Seperti bangunan yang satu Yashuddu ba'duhu ba'dan Yang satu sama lain salin menopang Pertama Kesadaran untuk saling menopang Antara pemangku kepentingan Akan menciptakan solusi-solusi Untuk beragam masalah Seperti pendanaan riset Dan pengembangan Penguasaan inovasi Dan juga teknologi Peningkatan kualitas Dan kapasitas sumber daya manusia Hingga akses pasar Tanpa dukungan riset dan inovasi Kita akan kehilangan peluang besar Untuk ekspor produk halal Baik ke negara-negara OKI Maupun non-OKI Selain itu kolaborasi riset Akan mendorong inovasi pada industri produk halal Termasuk untuk memenuhi Kebutuhan bahan dan produk Substitusi import Beberapa waktu lalu di Yogyakarta Saya meresmikan fasilitas riset pangan BRIN Badan Riset Inovasi Nasional Sebagai laboratorium merujukan riset halal Indonesia Hal ini adalah Iktikat dan ikhtiar Bersama untuk terus maju Dalam inovasi-inovasi Berbasis riset dan teknologi Kedepan kita harus mampu meningkatkan produktivitas Komoditas unggulan Yang bernilai tambah Dan berjaya saing Untuk memenuhi pasar ekspor Maupun substitusi import Saya telah meminta BRIN Badan Riset Inovasi Nasional Agar memperkuat kolaborasi dengan BPJPH Badan POM KNEKS Pemerintah daerah Pelaku usaha Maupun elemen masyarakat lainnya Saya harap seluruh pihak terkait dapat merespon Sesuai kewenangannya Saya terus memperluas kerjasama Di berbagai sektor ekonomi syariah Yang kedua Yang tidak kalah penting adalah Salin menyokong antara industri besar Dan industri kecil Saat kunjungan Kerja ke daerah Saya kerap meninjau UMKM setempat Cukup banyak UMKM Yang sudah mulai bisa berinovasi Dan menembus pasar ekspor Saya harap industri besar dapat mendukung UMKM Di antaranya melalui Fasilitasi inkubasi bisnis Pendanaan kreatif Penguatan kapasitas dan literasi Maupun pengintegrasian global halal hub Hadirin yang saya hormati Hari ini Kita menyaksikan inisiasi yang baik Dari pelaku industri retail modern Dalam mendukung pemasaran produk halal UMKM Langkah ini semakin memudahkan Masyarakat mendapatkan produk Yang terjamin kehalalannya Terima kasih Terima kasih Saya harap Rak retail modern Akan semakin dipenuhi produk-produk halal Yang tidak hanya berasal dari merek-merek besar Tetapi juga produk-produk halal Dari UMKM di seluruh Indonesia Dengan demikian UMKM pun semakin naik kelas Mulai dari etalase retail modern Sampai nantinya masuk ke pasar ekspor Jadi nanti UMKM tidak lagi terkena stunting Tidak besar-besar Ini dibantu oleh retail Mengakhir sambutan ini Saya sampaikan Apresiasi atas terjalinnya kerjasama Antara Dinar Standar Indonesia Halal Lifestyle Center Beserta segenap pemangku kepentingan Dalam majukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Baik melalui Penyajian analisis yang komprehensif Dan inspiratif maupun pengembangan Di sektor real syariah Saya berharap Jalinan kerjasama yang baik ini Dapat terus berlanjut Dan saya juga mengapresiasi Kontribusi aktif seluruh pihak Yang telah salin menopang Hingga Keran-keran pertumbuhan ekonomi syariah Yang inkonglusif Terus mengalir Untuk memakmurkan seluruh lapisan masyarakat Hingga ke pelosok Indonesia Sebagai penutup Saya ucapkan selamat Atas peluncuran The State of the Global Islamic Economy Report tahun 2022 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan inayahnya dan meridai Semua upaya yang kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah rekan-rekan kita akan bersama-sama Menyaksikan prosesi pemukulan gong Sesaat lagi Untuk meresmikan acara pada hari ini Dalam 3 2 1 Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Hadir sekalian Kami mohon kesediaan dari tamu-tamu kehormatan Untuk dapat tetap berada di atas panggung Untuk melanjutkan sesi foto bersama Kami mohon kesediaan dari tamu-tamu kehormatan Terima kasih.